Ini pagi-pagi kedinginan banget Kita udah bikin api untuk mengusir cuaca dingin Dan kita di sebelah sana melihat ada Lodge Jajang Jagoan kampung kita yang sedang joget Mending mati joget Tuh, tuh Asik Terus Jajang Asik Inilah kegiatan Lodge Jajang ini pagi-pagi Jadi dia pagi-pagi itu Biasanya berdansa Di gang kita ini Jadi Lodge Jajang ini Kalau pagi-pagi itu tingkahnya ada aja Kadang dia suka konser Di situ teriak-teriak Dan kebiasaan dia joget Kalau ada suara-suara musik dari rumah Tetangga gitu kan Jadi cuaca kami ini masih ekstrim Jadi ini yang kayak asap Ini mbun semua nih Mbun di mana-mana Lihat Masah semua Tunggu lihat Tunggu ini mana-mana Kedinginan gitu Tapi ya hiburan kita bisa menyaksikan Lodge Jajang inilah Kalau pagi-pagi dia berjoget dan Nah Jadi tadi juga dia habis ngeceh-ngeceh sambil nungguin kita lagi bikin api unggun disana Katanya dia ngomongin kawin Nah gak tau juga sih kayaknya pengen kawin juga Lodge Jajang ini Nah kasihan juga Dini Gun Karena dari kecil Ayahnya meninggal Kemudian dia diangkat anak oleh salah seorang warga disini Dan ibunya pergi ke Pulau Jawa Dan sampai sekarang sudah tidak ketemu lagi Gun Itulah kisah daripada Lodge Jajang ini gitu Tapi pada hakikatnya dia ini Baik lah gitu Walaupun memang ada keterbelakangan mental ya Tapi Enggak mengganggu lah gitu Seperti itu aja Paling-paling minta rokok Gitu Oke kami masih di kampung Sejuta Mbun Gun Belum berani beraktifitas karena sambil menunggu matahari keluar Mbun masih di mana-mana Semoga sehat selalu Gun Semoga Tetap dalam lindungan yang maha kuasa Oke Assalamualaikum